Panglima TNI sanggupi tebusan 5 miliar rupiah untuk bebaskan pilot Susi Air Panglima TNI Yudhomarigono akan bicara terkait kesanggupan pemerintah dalam menyiapkan uang 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Martins dari tangan KKB Papua Yang menyebutkan bahwa kesanggupan itu tak ada salahnya jika hal tersebut berhubungan dengan keselamatan nyawa seseorang dan kemanusiaan Dikatakannya tidak ada yang salah dari langkah pemerintah dalam menyanggupi uang tebusan seperti ditutup kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa Kapten Philips maupun masyarakat yang selama ini terganggu oleh aksi KKB Papua Untuk diketahui baru-baru ini warga sipil bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya meminta uang tebusan 5 miliar rupiah jika pemerintah hendak membebaskan pilot Susi Air yang ditawan selama ini Atas permintaan itu, Polda Papua pun menyatakan sanggup dengan syarat negosiasi Artinya, pemerintah siap menyerahkan uang 5 miliar rupiah itu setelah KKB Papua membebaskan Philips Mark Martins Pernyataan itu mengembuka manakala pilot berkeluar negaraan selan dia baru itu benar-benar berada di ujung tanduk Pasalnya, ia akan ditembak pada 1 Juli 2023 bila pemerintah tak menyangkupi tuntutan KKB Papua Dan ketika pemerintah menyatakan sanggup membayar uang 5 miliar rupiah sebagaimana yang dipintah Egyanus Kogoya pun mengurungkan niatnya mengeksekusi pria ditawan sejak 7 Februari 2023 itu Kabar terbaru dari Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fils Bernandus Ramandi bahwa saat ini pilot Susi Air masih hidup, ia masih ada bersama warga sipil bersenjata di Papua, khususnya di Kabupaten Duga Atas berbagai upaya itu, Panglimat TNI Udebargono pun mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyangkupi uang tembusan tersebut Langkah itu katanya merupakan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan Nyo Kapten Spilip maupun masyarakat ada sekitarnya Ia berpendapat langkah pemerintah menuruti permintaan kelompok kriminal itu tidak akan menjadi presiden buruk di pihak manapun Karena pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan Pemerintah lebih terlihat oleh anaknya kemanusiaan Ya, kemanusiaan Kalau manusia tidak ada aganya manusia Biar gaya segala takut Apabila ini kami akan mencapai keselamatannya oleh manusia Ya baik itu keselamatannya kemanusiaan Apabila masyarakat yang berada di sini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.